Intro Halo anak-anak hebat semuanya, selamat pagi, salam damai sebejahtera untuk kita semua. Nah, Ibu Emiah berharap semua anak-anak hebat yang ada di rumah dan yang akan bergabung bersama Ibu Emiah di Zoom. Semua dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini Ibu Emiah akan menemani nama Ibu Emiah Ratelit Buru Sembiring, Ibu mengajar dari SDK Santa Catarina Surabaya. Nah, jadi untuk pelajaran agama kali ini kalian akan didampingi oleh Ibu Emiah. Nah, anak-anak materi kita hari ini tentang perumpamaan anak yang hilang dan itu khusus untuk pelajaran pendidikan agama katolik kelas 3. Hai anak-anak kelas 3, apakah sudah bergabung? Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, biasanya kita berdoa. Nah, Ibu Emiah akan menunjuk salah satu ya. Alvaro bisa pimpin doa kita hari ini? Halo? Oke, silahkan. Marilah teman-teman, kita berdoa. Dalam nama Bapak dan mutra dan nama Bapak 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 dan nama Bapak. Terima kasih ya Tuhan, atas berkatmu. Terima kasih ya Tuhan. Oke, biar Ibu yang pimpin saja ya, kita ulangi ya. Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus, amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas orang tua, sanak saudara dan teman-teman baik yang juga menyayangi kami. Ajarilah kami untuk memahami pelajaran tentang anak yang hilang, agar kami mampu mengenali Engkau yang maha pengasih dan maha pengampun. Amin. Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus, amin. Nah, anak-anak yang di rumah dan anak-anak yang di Zoom, sekarang yang anak-anak yang di Zoom, Ibu Emia mau bertanya. Pernahkah kalian bertengkar dengan saudara kalian? Ayo, silahkan dijawab. Pernah tidak ya, kalian bertengkar dengan saudara kalian? Siapa? Terima kasih. Pernah tidak? Ya, biasanya bertengkar karena apa ya? Iya, atau mulai di kamar kosong. Berikut mainan. Iya, karena mainan. Kemudian? Bertengkar karena makanan, apakah pernah? Halo? Nah, di sini Ibu Emia akan tunjukkan. Iya, di sini ada beberapa contoh, kayak rebutan mainan, dengan saudaranya ada yang rebutan makanan. Bahkan ada yang saling mengejek. Nah, anak-anak sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada yang mau lewat nih, ada jeda. Oke, maaf ya. Nah, ini ada beberapa contoh, pertengkaran yang biasa terjadi. Nah, ada permainan tadi, rebut mainan, makanan, bahkan saling mengejek. Ini perbuatan baik atau jahat ya, anak-anak? Zahat ya, kita tidak boleh mengikuti hal seperti ini. Nah, tadi katanya anak-anak pernah bertengkar dengan saudara. Nah, ibu mau bertanya, biasanya siapa ya yang memulai pertengkaran terlebih dahulu? Adik. Adik, biasanya. Ayah, kakak, 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 kakak. Oke, ada adik, kakak, atau sepupu. Lah, adakah yang meminta maaf? Ada enggak ya yang meminta maaf? Ada. Oke, ada. Nah, biasanya siapa yang meminta maaf duluan? Kakaknya atau kalian sendiri? Kalian sendiri. Biasanya. Hebat ya, mau mengakui kesalahan dan minta maaf. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, tadi kita lihat ada pertengkaran. Kalau ini, gambar apa ya ini ya? Permakapan. Permakapan. Iya, mereka berdamai bersalaman. Dan mereka happy ya. Kita melihat mereka punya senyuman. Kalau pertengkaran tadi ada apa ya? Air mata, emosi, ya kan? Jadi, memilih yang pertengkar atau yang bersahabat seperti ini? Bersahabat. Oke, ya yang bersahabat ya. Nah, ini apa ya kira-kira ya? Iblis. Please, Iblis. Iya, Iblis. Kita harus tetap puas pada terhadap godain Iblis. Karena dimanapun, Iblis akan selalu menggoda kita. Menyuruh kita untuk bertengkar dengan saudara kita. Menyuruh kita untuk malas belajar. Melawan orang tua. Iya kan? Lihat. Betapa bahagianya si Iblis kalau kita menuruti perintahnya, perkataannya. Kita lebih peduli dengan panggilan Iblis atau Tuhan Yesus ya? Kita harus menolak godaan setan. Iblis itu selalu menggoda untuk melakukan kekerasan, kejahatan, dan dosa. Jadi, anak-anak, kita harus tetap puas pada ya. Biasanya, anak-anak dirayu sama Iblisnya. Halo? Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut untuk melihat video tentang kerumpamaan anak-anak yang hilang, kita jeda dulu ya. Tetap bersama Ibu Emiah di program Kesayangan Kita, Belajar Dari Rumah bersama Guruku. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-sosial media platform streaming. Kualitas high definition camera, piknik broadcast profesional. Kami sungguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Halo, momen cantik dan jaga City Lovers. Gimana hari ini? Pengunjung pun kembali bisa memakai dan memamerkan kostum favorit yang berbeda-beda. It is super exciting to have an event, IRM. Terima kasih telah menonton! Hai anak-anak yang terkasih, bertemu lagi. Terima kasih ya sudah menunggu mau bergabung bersama Ibu Emiah di program Kesayangan Kita, Belajar Dari Rumah bersama Guruku. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana iblis itu merayu kita. Nah, sekarang kita menyaksikan video tentang perumpamaan anak-anak yang hilang. Siap ya, simak baik-baik videonya ya. Orang memiliki dua anak. Yang lebih mudah memberitahu ayahnya. Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal. Maka, Bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih mudah membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh. Dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu. Dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani, anak muda itu menjadi kelaparan, sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya, ia sadar dan berkata, Para pekerja Bapakku memiliki banyak makanan, dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjaku. Tetapi saat ia masih di kejauhan, Bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya, dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk, dan siapkan agar kita dapat merayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang, dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang. Tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat, dan Bapakmu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah, sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar, dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun, aku bekerja untukmu seperti seorang Buddha, dan selalu taat padamu. Tapi Bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecilmu, agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu, dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Anakku, kau selalu bersamaku, dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati, tapi sekarang ia hidup, ia hilang, dan telah ditemukan. Nah, anak-anak yang terkasih, anak-anak yang di rumah, dan yang berada di Zoom, sudah menyaksikan video tadi? Kak! Sudah ya? Sudah ya? Ada siapa saja? Oke, ada siapa saja sih yang ada tadi di dalam videonya? Sudah. Iya. Sudah di dalam videonya. Siapa saja? Halo? Tadi itu di videonya ada bapak, bapak dan adik. Bapak, anak bungsu, dan si sulung. Anak sulung. Iya. Tadi si bungsu meminta apa ya? Kepada ayahnya ya? Meminta hartanya. Diminta hartanya. Diminta hartanya. Diminta hartanya. Iya, iya, oke. Dibinta hartanya. Diminta hartanya. Kemudian dia pergi, dan menghabiskan uangnya. Lalu apa yang terjadi setelah uangnya habis? Dia jatuh miskin. Dia jatuh miskin, bahkan makanan babi pun dimakannya. Tapi dia sadar. Setelah itu dia sadar, dan menyesal. Dia merasa, pekerja-pekerja di rumah ayahku makan dengan enak. Sementara aku di sini makan saja susah. Maka dia menyesal, dan dia pergi menemui ayahnya. Tadi dilihat ya, ketika dia menemui ayahnya, bagaimana reaksi sang ayah? Senang. Senang. Bahkan dari kejauhan. Bahkan tadi kita melihat, dari kejauhan, ketika bapaknya melihat dari kejauhan, langsung dikejar ya, anaknya ya. Karena dia sangat merindukan anaknya. Dan anaknya, memohon ampun tidak? Memohon ampun. Iya. Dia berlutut memohon ampun. Iya, betul. Nah, anak-anak, kita harus belajar dari si bungsu ini. Ketika kita memiliki kesalahan, kita harus meminta maaf. Tapi dengan penyesalan, penyesalan disertai dengan keberanian. Harus berani juga untuk mengakui kesalahan. Banyak orang atau dari kita, yang tidak siap untuk meminta maaf. Nah, kita anak-anak kelas 3 siap tidak meminta maaf. Jika memiliki salah, siap tidak meminta maaf kepadanya? Alhamdulillah. Oke. Siap ya. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, ada yang mau lewat. Nah, tetap bersama Ibu Emiah ya, di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-social media platform streaming, kualitas high definition camera, piknik broadcast profesional. Kami sungguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Halo, selamat datang. Coba kalau laki-laki, lihat dulu. Ini masih bisa sebesar lagi kalau dilepas. Di WSG anaknya tujuh ya. Karena ketubannya pecah di dalong, habis itu sesar. Mau gak mau sesar. Terima kasih anak-anak hebat. yang masih setia bersama Ibu Emiya di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana si Bungsu memohon ampun, menyadari kesalahannya. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa si Bungsu adalah gambaran orang berdosa yang bertobat. Nah, baru kita melihat ayahnya mengampuni kesalahan anak Bungsunya. Nah, kita juga sering memanggil Tuhan Yesus dengan Allah yang Maha Rahim. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Maha Pengampun. Jadi, kita menjulukinya dengan Allah Maha Rahim. Segala kesalahan yang kita buat, dia selalu ampuni. Jika kita mau mengakui dan bertobat. Nah, Allah juga kita gambarkan sebagai Bapak yang baik hati. Dia akan selalu mencari kita. Ketika kita berbuat dosa, dia tidak akan meninggalkan kita. Tapi, dia selalu mencari kita dan mengajak kita untuk kembali kepadanya. Nah, di gambar yang ketiga kita melihat seorang perempuan yang ingin dilempari batu hingga mati. Tetapi, Tuhan mengasihi dia. Dia memberi kesempatan untuk bertobat dan dia menyuruh wanita ini untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, anak-anak, apa sih yang harus kita lakukan bila kita mau bertobat? Halo, anak-anak kelas tiga. Apa ya yang harus kita lakukan bila kita mau bertobat? Yang pertama, apa ya? Oke, yang pertama ini. Di sini, apa yang harus kita lakukan bila mau bertobat? Yang pertama, kita harus mengakui kesalahan kita. Dan kita harus berani meminta maaf. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus berdoa dan memohon ampun dari Tuhan. Oke, siap ya? Semuanya mau mengakui kesalahan ya? Nah, ini ada rangkuman kita dari pelajaran hari ini. Di sini tentang yang pertama itu perumpamaan tentang anak yang hilang berkisah tentang anak yang durhaka. Tadi kita lihat ya, bagaimana anak bungsu itu meminta haknya. Padahal belum waktunya. Yang bertobat lalu diterima kembali oleh Bapaknya. Kemudian yang kedua, Allah Bapak juga menerima siapapun yang bertobat dan ingin kembali kepadanya. Anak-anak kelas tiga mau tidak bertobat dan kembali kepada Yesus? Mau ya, semua anak-anak yang di rumah juga mau ya. Nah, yang ketiga. Oke, yang ketiga. Jujur mengakui kesalahan. Mau meminta maaf dan memperbaiki tutur kata. Tidak hanya meminta maaf saja, terus mengulang kembali. Itu tidak bertobat namanya ya. Jadi, harus jujur mengakui kesalahan. Mau meminta maaf dan memperbaiki tutur kata dan perilaku adalah cara untuk kembali kepada Allah. Nah, yang terakhir. Kita juga memaafkan orang lain. Tadi kita sudah meminta maaf dan orang memaafkan kita. Kita memohon ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan memaafkan kita. Maka, kita juga harus memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Siap tidak anak-anak memaafkan orang-orang yang bersalah kepada anak-anak? Siap. Siap ya? Iya. Betul sekali. Kalau kita mau memaafkan sesama kita, itu adalah cara untuk menjadi makin serupa dengan Allah. Nah, sekarang kita ada tugas. Ada empat tugas di sini. Ibu Emiah akan letakkan di GC. Jadi, anak-anak bisa kerjakan di buku tugas agamanya ya. Tulis soalnya dan juga jawabannya. Hasilnya nanti dipoto dan kirim ke Ibu Emiah. Yang pertama itu, sebutkan dosa si Bungsu terhadap ayahnya. Yang kedua, apa yang dilakukan si Bungsu ketika ia melarat atau menderita? Yang ketiga, apa yang dilakukan si ayah ketika si Bungsu kembali ke rumahnya? Yang terakhir, empat. Bagaimana sikap yang baik bila orang minta maaf atas kesalahannya? Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Silahkan Ibu pilih Josefa ya. Josefa siap memimpin doa. Halo, Josefa? Oke, ayo ajak teman-temannya, Josefa. Oke, ayo ajak teman-temannya, Josefa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami sangat berbahagia karena telah melihat sosok Bapak yang baik dalam pelajaran hari ini. Berilah kepada kami kekuatan agar kami juga dapat memberi maaf dan menerima kembali siapapun yang pernah bersalah kepada kami. Bantulah kami juga akar bersedia meminta maaf setiap kali kami melakukan kesalahan. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak kelas tiga yang ada di rumah dan ada yang di Zoom. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini bersama Ibu Emiya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak dan selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Oke. Terima kasih sudah mengikuti program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.